selamat menikmati siang hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik topik yang memang menjadi perbincangan hal ketika orang-orang sudah mulai berpikir bagaimana caranya kita keluar dari pandemi COVID-19 ini ada beberapa alternatif yang ditawarkan baik alternatif kebijakan, public health maupun terapi nah pada siang hari ini kita akan membahas suatu alternatif yang memang menjanjikan dan sempat viral di mana-mana sebagai kunci untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini yang pertama adalah tentang plasma convalescent treatment yang kita tahu ini sudah heboh di mana-mana dan akan dibahas oleh pakarnya yaitu dokter-dokter Tumbagus Jumhana Adnok Suma spesialis penyakit dalam konsultan hemato-ontologi medik yang kedua adalah tentang vaksinasi banyak orang menantikan vaksinasi inilah merupakan cara untuk kita berhenti dari pandemi gini dan ini akan dibahas oleh pakarnya langsung yaitu profesor, dokter, dokter, iris lengganis spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi finansial baik, untuk mempersingkat waktu materi pertama akan disampaikan dulu oleh Prof. Iris yaitu tentang vaksinasi dan COVID-19 silakan Prof terima kasih dokter Eka terima kasih dokter Eka selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada siang hari ini kita akan membahas mengenai vaksinasi dan COVID-19 nah seperti kita ketahui bahwa vaksinasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu antigen terhadap suatu penyakit sehingga bila dia terpajan oleh penyakit yang sama sudah mempunyai kekebalan jadi tidak terkena infeksi tujuannya tentu akan mencegah penyakit tertentu jadi sangat spesifik nah sekarang yang vaksinasi rutin dengan adanya pandemi COVID-19 itu menyebabkan risiko menurutnya cakupan vaksinasi rutin jadi hal ini bisa disebabkan karena beban sistem kesehatan menangani menunjakan pasien COVID-19 samping itu juga menurunnya minat untuk vaksinasi akibat keengangan daripada masyarakat untuk pergi ke fasilitas kesehatan dan adanya physical distancing jadi masyarakat juga takut untuk melakukan vaksinasi rutin terutama pada anak-anak ya dewasa juga ada vaksinasi rutin tetapi tidak seperti anak-anak ya lebih rutinitasnya lebih terlihat nah hal ini kadang-kadang diterhambat ya karena mereka sendiri takut untuk pergi ke fasilitas kesehatan nah vaksinasi rutin ini sebetulnya wajib ya harus tetap dijalankan selama pandemi COVID-19 dengan cara yang aman tentunya dan dengan tidak menyebabkan transmisi COVID-19 pada pasien, pedugas kesehatan maupun masyarakat hal ini penting agar jangan sampai timbul outbreak ya outbreak baru akibat vaksin preventable disease seperti campak jadi vaksin-vaksin yang sudah tersedia untuk melawan penyakit-penyakit tertentu kalau misalnya ditunda bisa saja penyakit lain yang muncul ya di samping COVID-19 padahal vaksinnya itu sudah ada nah sekarang kenapa vaksin influenza banyak digempar-gemporkan untuk COVID-19 padahal vaksin influenza sama sekali tidak melindunginya nah vaksin influenza memang sudah tersedia di Indonesia ya vaksinnya itu vaksin yang vaksin mati ya inaktif bukan vaksin hidup ya ada dua macam di Indonesia ada yang quadrivalen yaitu terdiri dari 4 jenis virus ya 4 strain dan ada yang trivalen hanya terdiri dari 3 tapi dua-duanya baik ya yang lebih lengkap adalah yang quadrivalen nah satu lagi vaksin yang banyak dianjurkan adalah vaksin penmunia atau penemokok nanti kita akan lihat kenapa kedua vaksin ini dianjurkan nah vaksin penemokok ke sini memang ada dua juga jenisnya ada yang vaksinnya 23 strain dan ada juga yang vaksinnya hanya 13 strain tapi dua-duanya juga vaksin mati ya jadi dua-duanya vaksin mati tapi dua-duanya sangat dianjurkan ya terutama untuk anak-anak dan orang yang usia di atas 50 tahun nah ini ada pernyataan katanya vaksin flu itu justru meningkatkan COVID-19 ini jadi rame sekali kemarin sehingga orang-orang mau vaksinasi influenza tidak jadi jadi ada beberapa penelitian yang menyatakan demikian tapi ternyata tidak terbukti ya karena memang vaksinasi influenza tidak sama sekali berhubungan dengan COVID-19 nah tetapi di satu sisi justru dianjurkan vaksin influenza itu memang tidak melindungi corona virus tetapi bisa membantu supaya tidak ada outbreak daripada influenza jadi mencegah penyakit influenza saja ya bukan corona virus nah ini juga ya false claim ya vaksinasi influenza menyebabkan corona virus jadi itu semuanya hoax ya ya tidak demikian sebenarnya nah kalau kita lihat di sini vaksin COVID-19 itu diperkirakan baru beredar 12-18 bulan lagi karena untuk bikin vaksin itu tidak mudah bahkan mungkin itu hanya terlalu sebentar ya karena kita tahu COVID-19 ini banyak mutasinya nah kalau kita lihat dari Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation yaitu memperkirakan vaksinnya bahkan beredar mungkin kurang dari 12 bulan tapi kita nggak tahu ini kan semuanya masih dalam proses ya dari WHO yang WHO sudah mengetahui bahwa sudah ada 80 kandidat vaksin COVID-19 yang saat ini diteliti tetapi yang baru masuk fase trial itu baru 5 kandidat jadi sebetulnya tidak mudah ya kalau kita membuat 1 vaksin 1 tahun itu sebetulnya sangat amat cepat nah vaksin COVID-19 ini penelitiannya sebenarnya di awalnya itu penelitian mengenai vaksin pada SARS-CoV-V dan MERS-CoV-V ya itu berperan penting awalnya sebab kedua virus ini sebetulnya memiliki banyak persamaan genetik dengan SARS-CoV-2 yaitu yang kita sebut COVID-19 nah SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini menggunakan materi generik RNA yang biasanya memiliki tingkat mutasi yang tinggi namun sampai saat ini diketahui tingkat mutasi SARS-CoV-2 ini moderit sehingga berkeluar untuk dicegah dengan vaksinasi karena itu dipikirkan mungkin kita bisa bikin vaksinnya nah sekarang memang sedang rame ya membuat vaksinnya nah ini kita lihat disini gambarnya bahwa sebetulnya yang biru-biru itu apa namanya terdapat banyak spike ya kayak apa ya spike gitu pada permukaan virusnya spike protein pada permukaan SARS-CoV-2 dan ini sebetulnya yang dipikirkan menjadi mayoritas menurutkan vaksinasi untuk dijadikan target antigennya ya jadi untuk satu vaksin itu memang harus ada antigennya nah itu calon target antigen vaksinnya yang dipikirkan dari spike-nya itu nah sekali lagi kita kembali ke vaksin influenza bahwa WHO itu merekomendasi vaksin influenza tetap diberikan rutin setiap tahun khususnya untuk wanita hamil ya wanita hamil sekarang sudah boleh diberikan vaksinasi influenza ya berapapun umur kan jadi vaksin itu sudah diberikan aman anak-anak ya lansia lanjut usia ya individu yang kemobit seperti talasemi emosi-emosi yang lain dan juga petugas kesehatan ya jadi ini yang memang WHO tetap merekomendasi sekali lagi vaksinasi influenza tidak mencegah covid-19 tetapi memang mencegah untuk flu flu atau influenza saja nah vaksin influenza dan pneumonia keduanya ini memang tidak melindungi covid-19 tetapi WHO tetap merekomendasi untuk pemberian vaksin tersebut ya untuk mencegah infeksi pernafasan lainnya karena kita tahu bahwa covid-19 seringkali terjadi komplikasi pneumonia dan yang kita apa namanya harapkan dari vaksin ini pneumonia bakterialnya yang bisa dicegah ya karena memang itu khusus vaksinasi yang ada di Indonesia itu untuk pneumonia bakterial nah ini dari American College of Cardiology juga merekomendasi pemberian vaksin influenza dan pneumonia pada individu dengan riwayat yang punya penyakit cerebrovascular dan radiovascular karena vaksinasi influenza kita tahu bahwa itu mengurangi beban kesehatan terhadap infeksi influenza jangkan vaksin pneumonia itu melindungi infeksi sekunder akibat bakteri pada pasien covid-19 jadi kita lihat di sini bahwa keduanya itu mencegah penyakit penafasan yang lain nah beberapa waktu yang lalu ini diperkirakan vaksin BCG ada hubungannya dengan vaksin coronavirus terdapat data yang memperlihatkan negara dengan tingkat cakupan BCG yang tinggi jadi waktu kecilnya disuntik BCG vaksinasi BCG pada suatu negara ternyata memiliki angka kegiatan infeksi covid-19 yang rendah apakah ini berhubungan atau kebetulan kita belum tahu ya ini masih terus diteliti bagaimana hubungannya BCG dengan covid-19 jadi ini belum bisa dibuktikan itu baru dari 1-2 negara nah ini secara umum bagaimana meningkatkan sistem imun di tengah pandemi covid-19 yang jelas tinggal di rumah minum air putih 18 sehari makan sayur dan buah olahraga di rumah sekitar 30 menit per hari olahraga ringan tidur 8 jam per hari tidak merokok dan tidak minum alkohol minum vitamin, suplemen, dan obat teratur jika ada konsultasi dokter jika ada keluhan dan jangan lupa ya vaksinasi influenza dan pneumonia ya jadi saya lagi itu tidak mencegah covid-19 tetapi mencegah penyakit saluran nafas lainnya yang seringkali menyertai covid-19 nah ini jadwal misasi dewasa kalau kita lihat yang paling atas itu adalah influenza influenza diberikan sepanjang tahun umur berapapun dari anak-anak sebetulnya karena ini dewasa 19 tahun ke atas tapi sebetulnya dari umur 6 bulan sudah bisa diberikan vaksinasi influenza baik saya kira sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Iris atas paparannya yang sangat jelas jadi sudah menjawab beberapa hal isu dan juga fakta bagaimana virus atau dalam hal ini vaksin bisa apa menjanjikan tetapi juga ada beberapa hal yang memang harus diuruskan tadi termasuk vaksin influenza vaksin BCG dan vaksin secara umum secara seluruhnya berikutnya dokter jadi ada beberapa pertanyaan untuk Prof Iris sebentar oke yang pertama dari Rizka Sarah Dewi metian apasya selamat siang Prof jika vaksin flu juga baik di saat pandemi covid ini dalam setahun apakah baik hanya sekali vaksin atau dalam setahun dua kali sebaiknya vaksin yang mana yang yang dianjurkan kuadrivalen atau yang spesifik jenis virus terbentuk terima kasih banyak terima kasih untuk pertanyaannya jadi penghanjurannya tetap setahun sekali ya karena vaksin influenza itu memang satu tahun sekali baru berubah baru dibentuk apa namanya vaksin baru dengan strain yang baru ya karena virusnya bermutasi setiap tahun jadi cukup satu tahun sekali kemudian boleh pilih saja kalau di Indonesia mau trivalen kuadrivalen tidak ada masalah tapi kalau mau lengkap tentu saja paling bagus kuadrivalen ya kuadrivalen itu strain A nya ada dua strain B nya ada dua kalau yang trivalen itu strain A nya dua tapi strain B nya satu ya jadi di Indonesia ternyata strain B sudah ada dua-duanya jadi kalau bisa kuadri kuadrivalen tapi kalau kuadrivalen tidak ada di tempat di daerahnya cukup yang trivalen saja ya kalau itu bukan untuk mencegah covid tetapi untuk mencegah penyakit influenza yang seringkali menyertai ya dengan penyakit covid jadi minimal influensanya tercegah seperti itu baik jadi ini banyak pertanyaan nih prof orang bertanya jadi sebenarnya vaksin ini memang betul-betul sedang diproduksi tadi kan prof bilang ada beberapa yang apa menjadi calon pak vaksin apakah gimana perkembangannya apakah sudah jadi atau bagaimana kita harus menunggu lama dan di Indonesia seperti apa dan kalau sudah jadi apakah memang betul ini sebagai solusi terhadap pandemi ini jadi vaksin itu tidak mudah ya apalagi ini covid-19 mutasinya kita belum jelas ya begitu cepat tiap dua minggu berubah lagi pengobatannya nanti ada lagi keluhan baru nampanlahan dokter Jumkana nanti akan membawakan mengenai terapi plasma yang belakangan baru kita tahu ya jadi ini berubah-ubahnya terlalu cepat ya sehingga vaksinnya juga tidak mudah nah sekarang di luar negeri beberapa negara itu sedang membuat ya sedang membuat tetapi baru fase satu ya itu pun baru lima yang sudah oleh WHO yang sudah masuk clinical trial tapi tahap satu pun kan itu tidak sebentar ya paling cepat setahun paling cepat dikatakan tapi saya tidak tahu saya tidak berani bilang apakah betul-betul setahun atau tidak karena kita belum tahu hasil trial pertamanya kita belum tahu jadi kita masih wait and see ya kita tunggu aja ya kita tunggu tapi yang penting sekarang pencegahan itu harus dijaga jadi kita tidak usah mikir kapan vaksinnya jadi sambil jalan ya tetapi kondisi meningkatkan imun sistemnya itu yang lebih baik kita jaga baik jadi boleh nunggu tapi jangan ditunggu karena waktunya belum jelas sepertinya satu tahun bisa lebih dengan pandemi ini kita pengen selesaikan secepatnya ini ada pertanyaan dari Fabian-Fabian Prof selamat siang Prof izin bertanya dalam pembuatan vaksin apakah dapat dipertimbangan penggunaan bagian S-glycoprotein dari MERS untuk COVID-19 terima kasih Prof tapi yang dari gambar tadi itu yang diperkirakan calon antigennya justru spike-nya langsung dari COVID-19-nya jadi kita tidak tahu apakah ada cross reaction atau tidak kita belum tahu tapi yang jelas yang diambil justru dari COVID-19-nya sendiri antigennya dari COVID-19 karena harus lebih spesifik kalau kita ambil kira-kira yang belum tahu jelas juga untuk apa jadi bagus kita ambil yang pasti yaitu dari antigen COVID-19 rencananya itu dari spike-nya tadi kayak paku-paku begitu di permukaannya nah itu yang diambil salah satunya mungkin nanti berkembang lagi oh yang spike ini kurang apa namanya sistem imunnya kurang terbentuk dengan baik artinya antigenisitasnya itu kurang misalnya kayak gitu oh mungkin dari bagian lain tapi sementara ya itu yang dipikirkan berikutnya Prof dari Delvin Naibaho nih Prof menarik nih Prof Prof Iris apakah individu dengan autoimun dianjurkan untuk vaksinasi influenza dan pneumonia pada kondisi awal atau umum dan pada kondisi pandemi gimana Prof ini seperti kita ketahui autoimun adalah dimana sistem imun kita error ya terbentuk antibody tapi antibody itu menyerang tubuh kita sendiri tubuh kita yang dianggap musuh ya nah dalam hal ini kita selama ini kita tidak menganjurkan untuk orang autoimun itu dilakukan vaksinasi ya kenapa karena ujung-ujungnya endpointnya ada terbentuk antibody diaktifasi antibody yang diaktifasi itu kalau menyerang tubuh sendiri autoimunnya lebih cepat kambuh jadi kalau dalam hal ini orang autoimun kita hanya bilang stay at home itu yang penting ya tinggal di rumah semuanya sederhana di rumah gitu beberapa pasien autoimun yang dari kantornya itu tidak mendapatkan stay at home-nya sehingga saya harus membuat beberapa surat merekomendasi supaya pasien itu tinggal di rumah karena dia masih misalnya konsumsi obat-obatan seperti steroid seperti itu dan kalau steroidnya masih tinggi atau dapat imunosuppression yang lain tentu respon daripada antibody yang terbentuk dari vaksin itu tidak akan terbentuk untuk syarat vaksinasi itu betul-betul harus remisi dan kita harus lihat juga riwayat sebelumnya kalau anaknya pernah tinggi seperti seribu tentu kita tetap kita tidak injurkan lagi vaksinasi baik jadi kondisi-kondisinya harus diperhatikan ya Prof ya baik saya rasa sudah menjawab ya tadi pertanyaan apa jawab pertanyaan dari tentang autoimun ada beberapa pertanyaan yang sama ya Prof ya nah ini ada beberapa pertanyaan yang menarik kalau kita sudah kena COVID-19 setelah itu bolehkah kita divaksin dan berikutnya ada yang ngambung lagi nih dari Dinda Wahyu Pak Babari nih dari Palu nih luar biasa bertanya sebelum vaksin influenza dan pneumonia apa harus dipastikan dulu bahwa tidak atau belum terinfeksi COVID-19 jadi tadi dari dokter Dedy Wihanda lalu yang kedua dari dokter Wahyu silahkan Prof jadi untuk vaksinasi influenza sama untuk pneumonia karena keduanya bukan melawan COVID-19 tapi mencegah infeksi salun nafas yang lain nah itu boleh saja kalau kondisi kita tidak terkena saat kita sehat saat kita tidak terkena COVID-19 tapi kita tidak tahu kita OTG atau tidak orang tanpa gejala misalnya ya kalau gak ada gejala apa-apa gak ada panas gak ada apa-apa kita kondisi rasa baik ya kita vaksinasi tentu ke dokter dulu ya diperiksa oleh dokternya tapi kalau sudah kondisi sakit tentu vaksin apapun tidak boleh jadi vaksin itu harus kondisi orang itu kondisi baik ya kondisi baik bukan dalam terapi dalam pengobatan ya bukan dalam pengawasan pengawasan juga dia kan minum antibiotik khusus ya seperti itu ya jadi kalau dokternya menyatakan oh ya dia dalam kondisi yang tidak apa sakit COVID-19 atau PDP ya atau dia masih dalam pengawasan atau perawatan COVID-19 itu tidak boleh vaksinasi harus di kondisi orang yang sehat ya dalam arti kata itu iya baik Prof dan ini nyambung nih Prof dengan yang dibahas belakangan ini nih Prof apakah betul untuk meningkatkan imunitas atau mengatasi virus ini pandemi ini hanya satu-satunya vaksin dalam tanda kurung herd immunity nah ini Prof bisa jelasin tentang herd immunity baik secara alami atau secara vaksinasi karena kan tujuannya kan di kondisi ya ya kita kalau dari imunologi kita tidak terlalu ya saya gak berani komentar karena banyak berbeda ya tapi kalau kita imunologi kita gak tahu seduji dengan herd immunity ya kenapa karena kalau herd immunity itu kan apa namanya justru kita membutuhkan nantai penularan tetapi tentu juga harus dilihat kalau vaksinasi itu jelas ya herd immunity pada vaksinasi artinya jelas artinya 80% orang divaksinasi dalam satu populasi 20% nya itu tetap dalam populasi itu tidak akan ada penularan tidak tertular bahkan terlindungi tapi kalau untuk varisela cacar air karena apa namanya penularan cepat itu herd immunity nya harus 90 orang 90% yang dalam satu populasi yang sudah dilakukan vaksinasi seperti itu jadi antara 80-90% dilakukan vaksinasi 10-20% nya kita anggap itu akan tertolong karena tidak ada yang tertular tapi dalam satu populasi kalau di luar populasi itu dia bisa tertular ya seperti itu nah kalau kondisi sekarang ini susah karena apa namanya covid-19 nya ada yang OTG itu masalahnya orang tanpa gejala kita gak tahu gitu jadi lebih sulit ya jadi kita kemarin banyak diskusi di alergi imunologi bahwa kita tidak terlalu yakin dengan herd immunity apalagi di Indonesia seperti itu jadi ini sifatnya masih baru ya jadi untuk herd immunity mungkin masih tanda-tanda dan bahkan kita takut bisa mengorbankan nyawa kalau memang kita rely pada herd immunity yang alami tanpa vaksinnya ditemukan yang tidak baik untuk diskusi tentang vaksinnya luar biasa ada banyak sekali pertanyaan yang sudah muncul Prof tapi kita lanjut ke topik berikutnya jadi berikutnya adalah oleh dokter Jumhana siapa yang belum apa ya siapa yang tidak kenal beliau saya tidak perlu mengenalkan diri beliau beliau akan membahas plasma conflation treatment di COVID-19 nah ini hal yang perlu diklarifikasi banyak juga silahkan dokter Jumhana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buka ini aja ya gak ini terima kasih ya Bapak moderator terdekat Prof. Sari Iris dokter sali dokter di sebelah saya dan di luar jaraknya lebih ada 2 meter baik ini adalah conversion plasma in COVID-19 kalau bisa ini bukan hangat-hangat lagi tapi panas-panas karena dimana-mana jadi panas semua ingin memberikan conversion plasma waktu itu saya mendapatkan sesuatu bahwa ada judulnya tata laksana padahal kan ini satu masih clinical trial jadi kami dari penimpunan hematologi transfusi darah Indonesia membuat mengajukan surat ke BIPOM ke KMNKES ke rumah sakit dan bahwa ini masih clinical trial dan alhamdulillah sekarang sudah jadi clinical trial dan sudah di bawah naungan KMNKES BIPOM kemudian menristek dan sebagainya dan banyak tim-tim silahkan membuatkan sendiri tapi ikutilah aturan BIPOM kemudian KMNKES menristek Alhamdulillah uji klinik kita akan menjadi uji klinik yang terbaik sedunia karena di luar sampai saat ini kita lihat nanti masih anekdot masih laporannya case report 5-10 tidak pernah ada clinical trial dan kita di Indonesia mencoba untuk memasukkannya ke dalam clinical trials dan kalau yang nggak bisa nanti kepaksa case report lagi dengan kita lihat ini saya giniin ya di masa pandemik makin lama makin banyak saya pikir makin berkurang saya pikir bulan Mei ini kita sudah bisa halal-halal di rumah dengan keluarga tapi ternyata enak tidak dan tadi vaksinnya aja belum kemudian antiviral retroviral antiretroviralnya redemzivir masih ditolak belum ada nah kemudian tidak ada satupun obat yang bisa diberikan sehingga obatnya adalah multi obat dan kemudian individualized personalized begitu juga ini untuk plasma conference tidak semua bisa diberikan ini harus individualized harus dilihat dinilai apakah memang pasiennya layak tidak diberi atau tidak apakah sebagai profilaksis pada pasien yang belum apakah pada pasiennya severe pada yang sudah end of life itu menjadi tanda tanya kenapa karena semua tidak ada secara terbuka menyatakan bahwa obat plasma conference setelah gagal dimana-mana kita lihat sekarang eh sorry mundurnya gimana nih maju aja yang bisa muduin-muduin dong mundur mundur lagi gini ya di gini ya ke kanan maju ke kiri ya ya salah nih kemana nih di swab salah mundur kiri ya mungkin maju masih maju ini maju maju mundurin 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 dari situ aja nanti oke terus-terus mundurin terus-terus 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 nah oke kita lihat ini datanya bulan-bulan sebelah saya kira sudah 4 juta dan kemudian yang meninggal sudah berapa yang meninggal sudah berapa itu ya itu ya 2.000-2.000 ya yang meninggal ya namun demikian kita lihat kemudian kita lihat Indonesia Indonesia data yang terakhir tanggal 11 Mei saya diperoleh 14.000 dan kemudian yang meninggal 1970.000 1973 tapi sekarang sudah lebih dari 1.000 data yang baru dan juga lebih dari 14.000 dan ini 15.000 kasus COVID Indonesia dan yang meninggal 1.000 lebih dan kita tahu bahwa di luar aja sudah meninggal tadi sampai berapa 10.000 tadi 24 saya gerak ini suatu hal yang menyekanatnya bagi kita kenapa COVID-19 kenapa plasma konvalesens tidak bisa membuat dunia menyadari bahwa plasma konvalesens ini disebutkan salah satu obat alternatif karena kita tahu bahwa sudah 100 tahun obat konvalesens plasma digunakan sejak zaman cacar air pandemi atau NDP epidemik pes macam sampai kemarin SARS untuk yang A1N1 ataupun yang Middle East tetapi dan Ebola dan ternyata sampai saat sekarang dunia pun masih lagi belum pernah menjadikan obat ini menjadi obat standar jadi manalah kita kalau ingin melakukan pemberian plasma gunakanlah sesuai dengan apa yang telah ditariskan oleh FDA ataupun BIPOM ataupun dan yang dikemen ke satu Mendingstech ini merupakan pasif antibody terapi kemudian adanya spesifik antibody yang akan menghancurkan mikrokardisme untuk menghancurkan atau menghilangkan infeksi dia merupakan bagian dari plasma produk yang kita tahu bahwa di dalam plasma ada konvalesensera hiperimunoglobulin menopener dan polikorantibodies dan kemudian sampai sekarang karena apa karena obat yang spesifik belum ada ini sudah diberikan tadi pada Ebola virus SARS MERS dan H1N1 dan kemudian apa sih yang namanya konvalesens plasma konvalesens plasma saya pikir juga tadi namanya plasma plasma konvalesens saya pikir nama dagangnya terkata enggak plasma konvalesens adalah plasma yang diambil dari donor darah yang sakit kemudian sembuh bukan hanya untuk apanya COVID-19 enggak tadi juga untuk untuk yang apa untuk yang Ebola untuk SARS H1N1 ataupun yang untuk Middle East juga SARS juga ini adalah kalau mereka sudah sembuh diambil plasmanya karena diduga ada mengandung antibody yang spesifik dan kita Alhamdulillah di Indonesia sudah ada yang bisa menerima menerima dari Hikman yang antibody yang neutralizing yang memang spesifik dan menggambaga ini bisa kita mencarinya namun demikian kapan kita berikan yang ada adalah yang diizinkan oleh FDA dan semua juga adalah yang pada kasus-kasus yang severe atau yang critical ill padahal katanya mungkin passive immunotherapy lebih baik diberikan pada yang early after the after symptom nah kita mau memberikan apakah kita akan berikan pada 10 ribu orang diberikan transfusi plasma conference kenapa hanya diberikan pada critical ill dan pada yang ataupun yang severe kenapa karena plasma conference ini mengandung bukan hanya untuk menyembuhkan tapi juga akan membuat manusia meninggal kenapa di dalamnya ada kuman-kuman yang kita tahu mungkin hepatitis B hepatitis C HIV dan sebagainya yang kenapa donornya donor mengganti donor yang redakan yang mungkin dia masa dan kemudian masih ada ini diberikan pada mereka belum lagi faktor-faktor plasma yang mengandung faktor koagulasi faktor 8, 9 vinogen, foliban yang akan membuat pasien yang tadinya tidak ada tromboemboli besok kita akan bicara mengenai trombosis tiba-tiba pasien covid dari mulia awal sampai akhir adalah dalam kondisi hiperkoagulasi besok nanti dokter Lugia akan menerangkan begitu dikasih plasma conference ini maka yang tadinya tidak apa-apa menjadi kayak kita menyiram api dengan bensin jadi yang tadi yang tidak apa-apa jadi multi organ disansion organ failure kita khawatirkan ini terjadi jadi tolong tempatkanlah kenapa di dunia juga masih di pada yang sefir oleh karena kita tidak mau memberikan pada kondisi yang sehat jadi jadi buruk kemudian ini saya kira tadi sudah diterangkan oh mekanisme ini adalah neutralizing jadi antibody ini antibody yang neutralisir virus-virus antigen virus yang sudah ada di situ dan kemudian dihancurkan dan kemudian kita tahu bahwa mekanisme antibody antigen pengacuran juga bukan tanpa ada masalah ternyata Prof. Ari sudah menemukan kasus ternyata juga akan merangsang suatu proses inflamasi hyperinflamasi menyebabkan cytokine storm syndrome yang menyebabkan apa timbulah satu kondisi yang merupakan jadi KIDIC lagi jadi hati-hati jadi tolong lihat jadi pengobatan bukan obat yang kita datang ke shopping center beli baju dengan segala size yang tapi individualized dan tailor-made itu saya kira lihat nah ini sekarang dia yang mana yang diberikan yaitu severe disney respirator lebih dari 30 oksigennya saturasi 93% dan sebagian dan pulmona infiltrat dari 5% berubah lebih dari 5% dalam waktu 24 jam yang critical life returning tentu yang respiratory failure septic shock multi organ dysfunction dan multi organ failure namun demikian kita tahu bahwa di dalam plasma ada faktor faktor 8-9 von bilbrand dan yang dicari adalah imnogulbulin padahal disitu ada obat-obat plasma yang jadi waktu dulu katanya oh kenapa sih mesti ada bipom kenapa ada riset lainnya di rumah sudah terbiasa kita memberikan plasma transfusi bukan plasma transfusi indikasi untuk yang pedarahan pada pedaran kita kehilangan faktor 8-9 von bilbrand fenogen dan yang lain maka di replacement dengan faktor koagulasi pada covid tidak ada hiperkoagulasi nanti besok ada di ada segala macam diberikan lah maksudnya mau cari imunogul yang diberikan tapi yang terbawa adalah 8-9 fenogen sehingga maka kita akan melobatnya dengan individualized diberikan heparin heparin bukannya tanpa berisiko nah jadi ini dia sudah 100 tahun yang plasma fraksionasi harusnya kita dilakukan lah plasma fraksionasi bukan plasma konflenasi yang sekarang di dunia udah berubah tidak lagi plasma konflenasi tapi mereka melakukan penelitian plasmanya yang konflenasi orang sakit covid itu di fraksionasi di purifikasi keluarlah hiperimun imunogulin inilah dimana-mana yang sedang dilakukan kita tidak semua ke plasma konflenasi seolah-olah kita menemukan barang yang terbaru enggak ini 100 tahun yang belum akan kita kerja adalah dari kami dari FKU dan UI ada Prof Inna Esiptilia Prof Sadikin kemudian Dr. Bedeman Bula kemudian ada kami dari hematologi Prof Aris dan Dr. Nadia mulai memikirkan plasma profusionasi seperti apa yang paling baik teknologi dan sebenarnya dan Alhamdulillah kita dalam hal masih belum diberikan di dunia juga belum masih fase 2 belum fase kita bahas fase in vitro nah kemudian ini dia donor yang sehat akan memberikan komponen darah termasuk darah fresh version plasma ya itu donor darah sehat donor darah merah merah disebutkan 3 bulan sekali di dunia donor plasma sehat adalah fraksionalasi plasma dimana kita dapat albumin kemudian untuk fraktor kuatris hodol 8-9 dan immunoglobulin IVIG disini ada 3 perusahaan yang memberikan immunoglobulin IVIG dan kemudian 1 perasaan sudah digunakan yaitu IVIG pada 5 pasien 4 berhasil dan di dunia juga sudah ada laporan menaik IVIG ini jadi kita jangan terpon terpesona sama plasma confluence masih bisa ada kenapa kita dilakukan hyperimmun immunoglobulin kenapa kita tidak berikan IVIG misalnya karena di donor plasma yang baru sembuh ada plasma ada albumin fotopulasi immunoglobulin yang kita harapkan jadi nah ini masa sekarang kita di klinik mau diberikan kapan mau diberikan pada mild moderate not hot stress pasien di rumah berapa ribu yang dirumahkan kemudian safety nya gimana dikasih lah plasma ada trali nanti anafilaxis infeksi yang tidak bisa deteksi kita tahu bahwa harusnya di dunia ini donor darah plasma itu plasma indukfrasonasi untuk pabrik disimpan dulu 6 bulan tidak diberikan 3 bulan dilihat lagi di donornya dipanggil ada gak hepatitis B hepatitis apa ataupun yang enemik kalau negatif dibilang lagi sampai 6 bulan kalau 6 bulan diberikan nah pada plasma kita tidak bisa nunggu 3-6 bulan langsung diambil masa wuro itu dari donor dari mana semacam diberikan dampaknya apa dampaknya saya usahkan bahwa anda yang bertanggung jawab begitu anda berikan pada mereka donor darah yang anda bukan donornya ada donor yang restari ataupun donor yang volunteer maka tolong cek panggil donornya adakah 3 bulan lagi hepatitis B hepatitis HIV apakah 6 bulan lagi hepatitis B hepatitis HIV kalau terjadi positif donornya maka anda lihat pasiennya kalau pasien itu terjadi terkena juga hepatitis B hepatitis HIV siapa yang bertanggung jawab yang bertajuk adalah PIC yang bertanggung jawab adalah penanggung jawab dari clinical trial ini tolong nanti akan keluar apa namanya panduan bioetika karena kita tidak bisa euforia tanpa lihat tanggung jawabnya siapa untuk pasien siapa donornya kami akan mengawal kami tidak ikut terjun kami akan menjadi tim independen untuk melihat adakah yang akan kita lakukan itu akan sama pada yang severe atau life threatening sudah ada di IC diberikan nanti kita akan memberikan heparin heparin saja pada keadaan multi organ failure dysfunction fungsi jantungnya sudah terganggu mungkin dekompensi fungsi hatinya terganggu fungsi limpa jinjah terganggu maka heparin akan diberikan efek udaraan sehingga tolong dilihat heparinnya yang mana yang paling bagus besok kita akan dengar heparinnya seperti apa yang paling baik oke nah kemudian ini dia dari FDA memberikan apa namanya clinical trial dengan expanded access dan single patient emergency memang pada clinical trial ini pada FDA ini harus dibandingkan antara yang diberikan plasma dan tidak diberikan nah pada kondisi yang yang tertentu kita tidak bisa yang satu diberi tidak diberi maka masuklah ke dalam expanded access yang pada keadaan emergency tapi akhirnya tidak dimasukkan ke dalam kajian atau analisis study clinical trials dan kemudian ini clinical trials nya kemudian expanded access nya kemudian single patient ya ini silahkan Anda buka dari FDA seperti apa persyaratan-persyaratan masuk situ nah ini juga eligible criteria dari patient yang tadi kan yang dimasukkan severe apa life pain juga apa kemudian ini donornya nah donornya tentu kita banyak rupa-rupa mereka harus betul-betul sembuh dan apa sembuhnya kita sebagai seorang internis harus melakukan apakah memang ada gak kelainan-kelainan yang lain misalnya pada orang ini kan ada saja mungkin kelainan albuminnya rendah karena sindroma nevrotik albuminnya rendah karena penyakit darah sebagainya kenapa begitu di plasma variasi diambil albuminnya maka drop terjadi shock terjadi dan sebagainya bisa kalsium juga hipokalsimia dan sebagainya jadi tolong dilihat pada saat pada keadaan pembinaan donor secara donor yang tepat dan juga papan akan diambil plasma konfalencenya tentu antibodi sorry antibodi neutralisinya paling bagus apakah seperti 90 apakah 1 80 90 90 nanti dilihat panduan dari Bipom Kemenkes dan dari 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 medistik saya kira ikuti itu dan kemudian teknik apakah shock mengeluarkan saja namun demikian bagi kami adalah dari penyakit dalam kebanyakan pasien tua jadi tolong nanti dari 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 tim dari bioetikanya pemimpinan Prof Agus Pudula Gianto lihat mana yang pada jangan jangan membuat pasien yang sangat depresif awalnya dan kemudian sekarang ketakutan diminta untuk jadi donor darah dan dengan segala risikonya dan Anda jujur kepada pasien bahwa darahnya akan diambil 600 sisi plasmanya ada efek sampingnya kalau sihat ada sakit bagaimana siapa yang bertanggung jawab kalau kemudian timbul donornya itu juga melakukan etika kita siapa yang bertanggung jawab kemudian saya kira tesnya nanti lihat sendiri plasma conference seperti ini diambil dari orang yang sakit sembuh fully recovered kemudian bisa dengan tributomi cuman dapatnya sedikit atau plasma veresis perlunya 600 cc karena setiap pasien yang akan mendapatkan plasma conference harus dalam waktu pertama 200 cc kemudian yang kedua tanpa lagi 200 atau 400 nah ini produknya dan kemudian alatnya untuk mengambil adalah plasma veresis karena pakai filibotomy cuman dapat darahnya dari donor 350 cuman diambil nanti kurang ada 100 maka 600 cc kita punya hemometrics punya fresenius punya amicus complex nah hemometrics ini beredar di seluruh Indonesia ada 88 33 rumah sakit ada di UCD dan katanya ada wah ini tidak bisa dipakai enggak yang dimaksud dengan open adalah bahwa waktu kitnya itu didatangkan ke Indonesia harus di dalam lamina harus di harus di apa di assembly disatukan kemudian baru kenapa yang ada sekarang dulu dipakai untuk plasma veresis terapetik membuang tidak digunakan tapi sekarang plasma diambil dipakai lagi kalau memang masih menunggu perlu waktu sulit tapi kalau tidak gunakanlah penyambungan alat-alat kit tadi untuk plasma veris di dalam di bawah lamina airflow seperti itu kemudian ini dia nah sebetulnya sebetulnya nih yang fully recovered ini adalah diambil dengan avalisi tadi menjadi plasma glontongan kalau saya bukan plasma konvalesan plasma glontongan yang berasal dari 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 donor kalau donornya sudah donor lestari donor yang biasa maka kita yakin bahwa dia bebas infeksi tetapi kalau donornya hanya donor pengganti kita masih harus lagi memeriksa donor ini 3 bulan kemudian 6 bulan kemudian ada HIV hepatitis karena belum tentu sekarang negatif mereka negatif kita ingat minjau period oke nah kemudian tapi yang paling bagus adalah kalau gimana memproses jadi hyperimmunogurin kita lakukan purifikasi kita lakukan pembuangan purifikasi yang lain maka inilah yang menjadi produk yang lebih aman yang target nah sementara pada yang di dunia ini sudah ada donor fraksionasi plasma erang sehat yang memang dibina dan di purifikasi fraksionasi purifikasi regular IVIG ini yang ada di dunia di Indonesia juga ada banyak saya kira nah jadi ya ini dia konvalesan plasma hyperimmunogurin regular ini merupakan case report saja dan dikatakan anecdotal report ya ini saya dibantu oleh asisten saya untuk mengumpulkan sudi-sudi ini di itali mereka sudah menggunakan penelitiannya hyperimmun plasma jadi IVIG apa hyperimmunogurin di Amerika juga hyperimmunogurin tidak ada lagi plasma konvalesens di itali juga yang masih ada di cina di cina kasusnya cuma yang 6 kasusnya 6 cina 5 kasusnya 5 cina 10 10 yang gagal berapa kok dilaporin nah sepertinya kalau kita doktor kan bisa tukar pada pasien ini akan diobatin yang berhasil yang gagal ini apakah mereka tidak terbuka atau sulit nyari donor atau tidak ada report saya tidak tahu kami sudah kontak ke kawan kami di cina tolong tarikan mana yang berhasil mana yang gagal kita ikuti yang berhasil metodenya yang gagal jangan tapi susah cina kan tertutup sekali saya kira di korea masih plasma conference juga sama juga dua dua dilaporannya tidak ada yang lain United Kingdom Ignited Trials dia belum ada laporan masih dikaji di cina dia sudah melakukan lagi lompatan ke intravenous immunoglobulin kita lihat sini dari yang mendapat 58 berhasil 35 yang meninggal 23 ini kan terbuka sekali bagus sekali karena dia intravenous immunoglobulin yang fraksionasi purifikasi secara modern mereka bukan jujur saya di malam agus bukan jujur apa terbuka di korea juga mereka menggunakan dua plasma kemudian berhasil dua tapi belum ada laporannya di Perancis poliequivalen di sini juga sama di di Perancis juga polie immunoglobulin jadi semua sekarang mengarah ke immunoglobulin di hongkong belum ada pinterkial di jepang juga belum hongkong dan jepang hanya enggak jadi kita jangan kita gunakan plasma sebagai terapi enggak bukan tapi kinectotaurus yang sangat harus bagus nah ini dokter dimas baru lulus sekarang di bali saya coba tolong dong saya telepon cari klinik jadi sama juga dia hanya lima report dan kemudian seperti PICO 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 kemudian kita lihat kajiannya clinical question adalah apakah civil life listening diberikan informasi dalam survival dibandingkan dengan terapi ini lima case report kemudian sudah melakukan kajian ini dan sebagainya yang kedua tiga dan dilihat ini adalah kritik appraisalnya saya undang juga dokter dimas supaya ikut nanti kalau pertanyaan beliau jadi ujung-ujungnya kita terlalu lama kalau kita bahas satu-satu maka ini sesuai dengan kita membuat kritik appraisal kebutuhan dipenanggih dalam infoi dan sudah membuat ppd disuruh kritik appraisal alhamdulillah jadi tinggal minta tolong kita jaman kita kan mereka gak pas cepat sekali dan namun demikian kita lihat bahwa evidence adalah C body or evidence provide some support for recommendation but care should be taken in its application nah kemudian konklusinya bahwa memang perlu well design RCTs untuk menentukan makanya Indonesia terima kasih kepada BIPOM MNK banknya Prof siapa siapasihnya aku lupa siapa nanya aku lupa Prof adir maaf kemudian dari Ristek dari Prof Ufron kemarin kita bicara amin kita akan membuat ketika yang bagus nah sekarang hyper imun globulin COVID sama juga belum ada datanya sampai sekarang ini satu nah kebetulan ini Takeda tadi Takeda di Eropa aja Takeda Indonesia dan kolaborasi dengan Bering kemudian juga dengan Otafarma mereka baru membuat studi-studi ini ada buka journal dan level evidence adalah D karena mereka belum mulai jadi D IVIG yang sudah ada di sekitar kita nah ini regular juga namanya atau broad spectrum memang tidak ada data available juga tidak ada juga di kasus pada yang severe critical case tidak ada sama dengan Pico juga Pico collectionnya ini jurnalnya ini jurnalnya study designnya seperti apa dibandingkan antara Xi dan Xiao dan Cina yang punya dua ini kemudian validinya dari semua data yang cuma bisa di assess dua yaitu studinya dan kemudian importance-nya dan sebagainya kemudian applicability-nya dan kemudian sama juga grade or recommendation-nya C jadi kalau kita bandingkan adalah might possible be effective in critical nah kemudian kita bandingkan pada waktu SARS H1N1 juga sudah ada perbandingan antara plasma convalesens dengan hyperimmun immunoglobulin ternyata hasilnya sama saya kira itu nah bagaimana hyperimmunoglobulin dengan regular IVIG yang tersedia di Indonesia sama juga saya kira hyperimmun lebih bagus daripada regular IVIG demikian bagaimana Indonesia Indonesia kita sudah banyak kita hanya laporan di RSMA ada timnya Dr. Andri Lugis kemudian Dr. Robert Sinto Dr. Lugi Dr. Kosia Dr. Eli dan lain dan kemudian kami mencoba baru tahap in vitro Prof Inaseptilia Prof. Sadikin dan kawan-kawan kami dan hematolog Prof. Arisahir dan lain kemudian nah sementara kita tahu bahwa di Jakarta sudah ada laporannya 5 kasus menggunakan IVIG dari 5 kasus ini yang saya sebut saja ada oktagram satu lagi belum dari 5 3 hidup ventilatornya cepat dibuka satu dibuka ventilatornya tapi kemudian meninggal oleh karena komunitasnya satu lagi meninggal satu lagi belum jadi maksudnya sambil kita bisa menunggu plasma kita gunakan dulu IVIG karena hasilnya juga menjanjikan dan kemudian ini kami pada tanggal 17 7 April sudah memberikan pada BIPOM pada Kemenkes pada Dekan Fakulta Direktur SEM bagaimana kita membuat ini dari terima kasih bahwa seperti apa polanya clinical trials di mana ada timnya tim COVID kemudian kami dari hematologi dari UTD kerjasama dan kemudian ini Prof. Ari terima kasih Prof. Ari di rumah beliau sangat membantu kami bahwa hati-hati di negeri bagaimana bahwa ada reaksi inflamasi menyebabkan hemofagocytik di buah histiocytis yang bisa menyebabkan hipersitokinemia sitokin stomp sindrom jangan-jangan konvalensin juga bisa seperti ini jadi kita besok akan mendengar bagaimana coagulat seperti COVID kemudian juga mengenai methemoglobulinemia besok Prof. Ari masukannya ada dan kemudian ini masukannya Prof. Ari tadi ya saya kira sudah interferon sorry interleukin interferon dan sebagainya cytokin stomp sindrom tandanya gampang ada panstupinia HPnya rendah likosinnya rendah tombosinnya rendah ada dan ada ferritin yang tinggi pengobatannya apa pengobatannya IVIG kemudian nanti ada pengobatan Jakavi untuk kami hematologi polistomoevira ataupun dibuat ini CLL dan ini adalah working group untuk yang mengawal atau melihat itu sebagai tim Prof. Agus untuk yang biotika jadi kajiannya adalah mengacu pada Ebola segian dan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sangat menarik sekali pembahasan ini tepat sekali kami menghadirkan kita menghadirkan dokter Jumhana sebagai ketua ketua umum ya Prof. Agus perhimpunan hematologi omkologi medik penyakit dalam Tauzidara atau Tauzidara dan PHTD hematologi dan Tauzidara Indonesia kalau berhimpunan lebih ke arah onkologinya jadi dokter Jumlah juga sebagai ketua perhimpunan hematologi dan Tauzidara jadi memang orang yang tepat sekali untuk berbicara mengenai plasma konvalesensi dan banyak ternyata bahasanya dengan imun apa 2 bulan tadi Jumhana ya dan tepat sekali ada Prof. Iris di sini sebagai ketua peralumni 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 bukan alumni salah dipecam sama ketum baby party baik ada beberapa pertanyaan ini waktunya sebenarnya sudah dikit lagi habis tetapi saya izin kepada host kita dokter Nadia kita lanjut sampai hajar maghrib kayaknya nih ada pertanyaan pertanyaan yang berkembang cukup harus diklarifikasi dan harus dijawab sepertinya ini yang ringan dulu untuk Prof. Iris ini tadi permisi Prof izin bertanya apakah isu yang tersebar di masyarakat bahwa berjemur di matahari bisa mengatasi COVID-19 tolong dijelaskan dari sisi imunologi vitamin D dan kawan-kawannya dan dari sisi disinfeksi silahkan Prof terima kasih sebetulnya bukan matahari bukan mencegah COVID-19 bukan ya bukan begitu jadi sebetulnya bukan vitamin D maksudnya sinar matahari ini sinar matahari itu dengan tubuh kita dengan manduan sinar matahari membentuk vitamin D nah vitamin D tiga yang terbentuk dari UVB ultraviolet B itu itu sangat bagus sekali vitamin D ini sebagai imunomodulasi sistem imun dulu dipikirkan hanya untuk tulang dan gigi tetapi sekarang karena apa namanya reseptor dari vitamin D ada di seluruh tubuh kita di organ-organ sehingga vitamin D itu dibutuhkan sekali untuk membentukan imun sistem jadi mengaktifasi sel-sel sistem imun dari yang apa namanya spesifik apa pun yang non-spesifik jadi meningkatkan imun sistem nah disini letaknya jadi bukan matahari apa namanya bisa mencegah covid bukan jadi dengan bantuan matahari tubuh membentuk vitamin D nah sebetulnya vitamin D tiga inilah yang dibutuhkan tapi kalau orang yang tidak bisa kena matahari seperti tadi pertanyaan bagaimana dengan yang lupus lupus itu gak boleh kena matahari berarti dia mesti suplementasi vitamin D tiga jadi bukan sinar mataharinya yang ke covid tetapi vitamin D tiganya itu yang berperanan sebagai imunomodulasi daripada imun sistem jadi dia meningkatkan imun sistem nah sekarang sedang marak sekali perbincangan tentang vitamin D tiga dengan covid nah itu memang peranannya sangat bagus sekali ya sebagai imunostimulasi jadi dianjurkan ya sangat dianjurkan kalau dianjurkan berarti jam berapa sebetulnya itu banyak sekali masukan-masukan ada yang bilang jam 9 sampai jam 12 jam 11 atau jam 10 sampai jam 1 ya atau setelah jam 3 nah saya tidak menyalahkan semuanya karena tergantung letak daripada kotanya itu ya jadi gak ada yang salah sebetulnya ya jadi pasien sering bingung karena denger video ini youtube ini beda-beda tiap dokter yang mencara juga dokter juga gak ada yang salah ya tapi tergantung letak kalau kita di Jakarta tentu yang bagus itu antara jam 9 sampai jam 11 jam 10 rata-rata orang ambil ya tapi jangan terlalu lama 10 menit saja cukup ya 10 menit cukup setiap hari atau seminggu 3 kali tergantung sinar matahari penyinarannya bagaimana ya jadi 10 menit 5 sampai 15 menit sebetulnya ya tapi kalau jam 11 itu lebih terik lagi cukup 5 menit seperti itu ya jangan terlalu lama ya karena nanti bisa sunburn kulit terbakar ataupun kanker kulit itu yang kita tidak harapkan ya jadi sebetulnya sesuai dengan apa yang dihanjurkan saja baik ya jadi tetap harus berjemur tapi gak usah lama-lama jadi nanti kumannya tetap ada makin gosong ya ini ada pertanyaan dokter Jumhana dokter Jumhana selamat siang dok mohon izin bertanya dok pilihan terapi plasma konvalesan adekuat yang bagaimana keadaan titer IgG keadaan titer IgG dan neutralization antibodiesnya untuk pasien covid-19 baik kemarin kita udah membahas dengan BIPOM kemudian dengan ada dokter Ibu Rizka waktu itu kemudian ada Prof. Kari dari Litban Kemkes kemudian juga Prof. Amin Sebandrio dari Ikman Prof. Gafur dari Gafur Gafur Gufran dari Manistek bahwa itu dibahas bahwa dari BIPOM memberikan masukan sebaiknya diperiksa antibody neutralizing walaupun katanya bisa dilakukan dengan juga penulisan dengan edisa untuk yang titer IgG imunoglobin G spesifik dan menemikah sekarang disini reagensianya menurut dokter Teguh dari Jogja belum belum tersedia sehingga titer yang dianjurkan kalau dia tidak bisa dengan antibody konvalensens maka digunakan tetap antibody terap IgG yang spesifik titernya yang paling baik ada kalau 1 per 160 pada pasien COVID yang tentu yang sudah sembuh dan kemudian kalau tidak ada ya 1 banding 80 juga tidak apa-apa nah demikian darah sampel darah dari pasien ini dikirim dengan travel atau apa ke Igman dimana disitu hanya bisa baru satu titernya bisa meliasakan antibody naturalizing dan kita tahu bahwa berapanya nanti diberitahu sehingga nanti kalau Anda sudah memberikan pada pasien apakah cukup atau tidak cukup tinggal melihat dari hasil dari Igman tersebut namun demikian karena ini adalah kita pada pasien yang severe dan kita tidak tentu tidak menunggu hasilnya dari ini tapi kita gunakanlah dengan Elisa tadi titernya 1.60 atau 1.80 dibolehkan kata-kata Ibu Rizka tapi kemudian kita lihat bahwa ada 600 sisi enggak karena yang diperlukan ada 200 sisi pertama kemudian yang kedua 200 sisi yang ketiga 200 sisi yang menjadi pertanyaan bagi saya belum terjawab oleh panel kemarin kalau kami dengan Dr. Nadia kalau mau transplansi sumtulang kan diambil CD 34-nya monokularisasi dari sumtulang kita sudah punya targetnya diperiksa oleh Dr. Agus Kosasi dengan oh baru tercapai baru sepertiga dari target optimalnya akhirnya diambil lagi berapa hari kemudian kalau belum sampai diambil lagi karena kita memeriksa kantongnya kantongnya kok tidak diperiksa malah saya menanya kenapa donornya diperiksa titernya apakah keambil di kantongnya ada apa jangan jangan itu yang menjadi pertanyaan question mark bagi saya yang belum terjawab saya cari itu juga tidak ada pokoknya diambil masukin baru nanti pasiennya dimonitor adakah kenaikan dari antibody neutralizing pada pasien tapi itu juga harus dikirim ke Eikman jadi yang titar tadi itu untuk IgG sensitivik itu lagi seperti 60 atau minima 1-8 dibolehkan tapi yang penting kirimlah antibody neutralizing ke tempat di Eikman baik ya jadi menarik sekali saya agak ya tadi dokter Jumhanam menyatakan bahwa bisa menimbulkan sitok kain storm dan hiperfabulasi plasma konvalesan mohon penjelasannya dan kalaupun iya bagaimana cara minimalisirnya jadi sebetulnya tanpa ada tanpa ada orang-orang yang namanya di covid itu pada kondisi pada awal aja diberikan mereka udah hypercobalist jadi waktu mereka sembuh pulang pun dengan antikoagulan bisa dengan oral nanti besok kita akan jelaskan bisa dengan intravenous nah yang bingung adalah mereka sedang minum obat itu disuruh jadi donor nah sementara donor darah aja kalau sedang minum antikoagulan gak bisa kalau kita paksakan plasma mengandung antikoagulan dari sembuh maka apa yang terjadi pada si donor itu plasma itu akan ada heparin heparin nah jadi seperti apa nah harusnya pada kondisi tertentu apakah harusnya ini sekali jadi tolong itu dibahas di tim jangan mengejakan sendiri atau memberikan sendiri tim masukkan dalam hal itu klinisi terutama di dalam penyakit dalam banyak disiplin imun yang bisa kita rembuk sama-sama saya kira itulah peran dari imun penyakit dalam kita komprehensif integrasi besok kita akan lihat bahwa pada pemberian kami dari antikoagulan atau antitrombosit kita perlu kerjasama dengan jantung dengan ginjal dengan hati enggak sendiri enggak jadi kembali lagi jadi saya kira sekarang diberi plasma satu lagi sitokin hypersitokin itu ada hiper inflamasi karena apa dari yang di proses inflamasi di paru itu menghasilkan sitokin sitokin berapa interleukin 1 6 interferon tumor faktor atau tumor faktor yang kemudian akan mengajari hyper information cytokin storm turun leukosinya turun terlombosinya tinggi kemudian terjadi hyper koagulasi juga terjadi multi multi organ disfungsi kemudian terjadi morta multi organ meninggal jadi pada ini dilihat per individu saya pernah menangani seperti SARS saya bingung kenapa pada saya memberikan heparin tiba-tiba terjadilah produksi urinnya berkurang saya berikan penderahan jadi saya stop dan kemudian saya tidak bisa lagi memberikan heparin karena multi organ failure dimana tidak lagi berfungsi urinnya jantungnya juga dengan dilakukan cardioversion karena ada ventricle takit takit kalau enggak saya berapa sehingga saya sampai kapan sampai meninggal saya tidak bisa menekan heparin karena pada kondisi kita mau memaksakan dikasih plasma kondisi kondisi ini saya bingung kalau ditanya kita makanya waktu ada konsultasi kemarin bagi berasa ya ada seorang terima kasih pendekawan kita di rumah sakit ciputra di sana bagaimana jelaskan kepada pasien bahwa diberikan ini kondisinya akan dari yang tidak apa-apa bisa jadi multi organ anda harus terbuka pada donornya jelaskan bahwa nanti kalau ada donor jadi apa saya bertanggung jawab jadi rumah sakit bertanggung jawab kalau ada kejadian pada donor karena ini plasma yang kita bisa hindarkan hindarkan pada kondisi yang umum jadi nah tapi tiba-tiba karena ini tidak ada lagi pilihan tapi lihatlah jadi paling bagus jangan diberikan pada multi organ multi organ paling bagus pada severe dimana sudah ada di IC tapi masih belum terjadi multi organ atau multi organ dysfunction mungkin mas pakai ventilator tetapi belum ada itu kan respiratory failure tapi belum ada cardiac failure belum ada hepatic failure belum ada liver failure belum ada yang lain-lain failure dari multi organ jadi saya kira kita sebaiknya pada kondisi terramid lihat anda sebagai seorang ahli penyegi dalam lihat kalau kalau masih bingung masih ada dokter salin untuk jantungnya prof iris dokter nadi dokter logis telepon ini gimana individualized pada kondisi ini jangan malu-malu anda untuk berkonsultasi kami juga sering berkonsultasi ke dokter rk ini gimana ya gimana ya gimana karena kita gak bisa mengenai sendiri dalam hal ini itu aja multi disiplin multi approach dan saya kira hargai pendapat orang lain jangan anda merasa bahwa anda yang paling benar ini pertanyaan pamungkas karena waktu kita saat terbatas ada pertanyaan langsung untuk prof iris dan dokter jumlah nanti berdua menjawab pemberian plasma konvalensan ini dikhawatirkan aktifasi komplement dan reaksi alergi tipe 3 bila diberikan pasien yang terkena infeksi dengan virus COVID-19 yang berbeda dan hal ini justru dapat menimbulkan problem klinis yang berbahaya dan bagaimana kalau ada poinfeksi dengan infeksi yang lain misi saya adalah donor yang akan diberikan juga jangan kemudian ada wah donor apalagi pakai maaf aja ya saya mesti mengkritik waktu itu saya kumpulkan seluruh peti peti di Indonesia bukan di Indonesia di Jakarta Indonesia tersentuh karena apa karena SMS dari dari itu kok nyari-nyari donornya pakai WA saya dengar lagi pakai di TV pakai artis semacam orang sakit loh konvalesens plasma COVID-19 dia akan pada pasien yang terutama pada usia yang lanjut saya belum lanjut segala macam kompabilitas dan juga jangan lupa ada infeksi juga nah kemudian diperiksa lah donornya infeksinya hanya infeksi hepatitis B hepatitis C HIV dia gak cari infeksi yang virus-virus yang lain karena belum ada datanya dan kemudian itu pun infeksi hepatitis B hepatitis C HIV dan si itu dilakukan 3 bulan ulang pada donor 6 bulan lagi donor kalau dia sehat ya alhamdulillah tapi kalau dia sakit cari itu yang pasien yang sembuh dari dari covid-nya tapi di kandisi plasma tidak menahai HIV saya tunggu jawab karena Anda memberikan sesuatu yang ini nah sekarang ada virus virusnya tadi virus corona yang lain corona corona saya sendiri mempertanyakan ini gimana kita mendeteksi ada gak sih jadi saya udah minta saya kemarin kumpulin semua dari UTDD dari pro chronic terima kasih di cystouf diperiksa ternyata mereka adalah tadi orang tanpa gejala kovidnya 10% mungkin juga mereka itu endemik untuk korona virus H1N1 dan sebagainya kalau dia masuk maka si virus saya sms anak buah saya dulu di letung bagaimana sana ada kovid nggak jawabnya kopik pakai kopiknya tidak saya juga makanya tanya pada ini tiba-tiba udah ada virus COVID-19 tiba-tiba ada COVID-19 yang lain jadi kalau misalnya komplement atau itu bisa saja terjadi ya bisa aja karena kalau reaksi anafilaksis ya jangan kan plasma apa namanya beda golongan darah aja kalau salah itu bisa terjadi satu reaksi ya suatu reaksi anafilaksis juga itu bisa mengaktifasi semua sistem komplement ya jadi itu orang bisa saja jadi meninggal atau fatal ya kayaknya gara-gara seperti itu karena kita jangan menganggap ringan kalau tidak ada kecocokan kesalahan dari mencocokkan itu itu berakibat fatal ya jadi tidak ada matchnya ya jadi mismatch itu justru reaksi apapun bisa terjadi dan kita tahu bahwa kalau komplement sudah berlangsung itu dari C1 sampai C9 itu kan akibatnya misis tapi di tengah-tengahnya itu itu semua ada satu reaksi-reaksi yang tidak diinginkan dan bisa menemukan reaksi keseluruhan sehingga terjadi reaksi yang kita tidak inginkan ya dalam hal ini nanti kalau begitu harus steroidikasi sementara mungkin ada perdarahan dan steroid juga sama COVID itu tidak belum belum ini ya nggak match ada yang memberikan yang oke tapi kebanyakan juga tidak ya seperti itu karena itu juga menekan imun sistem jadi kalau begitu sudah lingkaran setan ini terus harus berhati-hati dalam pemilihan pemberian donor ya seperti tadi Toto Jumana sudah menceritakan tidak boleh sembarangan ya jadi donor itu harus betul-betul terus plasma yang diambil untuk orang yang bagaimana ya yang harus yakin bahwa itu nggak ada HPnya nggak ada hepatitisnya dan nggak ada virus-virus yang lain nah itu juga tidak mudah ya jadi saya jadi saya tambahkan lagi tadi saya lupa tadi bahwa bukannya reaksi hipersensif saya tapi juga bahwa plasma konfrensmen dari donor plasma itu di dunia disinyatakan bahwa harus dari laki-laki atau perempuan yang tidak pernah hamil saya bilang udah di Indonesia kalau hamil tuh bunting bernya gendut kalau di luar negeri hamil tes kehamilan tes positif jadi saya minta ganti kalau wanita boleh yang teh hamil atau bukan hamil tes kehamilannya positif karena dia mungkin di barat langsung dibugurkan itu juga udah merangsang anti-hila terhadap ekosip karena dari pasien dari bayinya Nah kalau makin banyak-makin banyak anti-hila download begitu dimasukkan ke pasien yang sudah copy ini maka si anti-hila tadi rekosip akan bertempur dengan lekosip sidon si resipien di paru-paru terjadilah tadinya merangsang komplementasinya terjadi kapal-paru-paru-paru dan terjadilah trali ya trali apa yang terlalu itu transfusion related acute lung injury yang pertama yang kedua hipersensitifitas tipe anafilasis bisa kira terjadi kalau si donornya mengandung iga iga ambor-ambor terus kemudian si donornya kebetulan kita nggak pernah periksa esidonnya resipiennya pasiennya nggak pernah kita periksa bahwa dia adalah divisiensi iga itu dikasih langsung meninggal karena reaksi saya udah ajukan sih waktu itu periksa iga tapi enggak dimasukin masa bodohnya sebenarnya kalau kita sih mau kasih plasma konfresens kita lihat dulu betulnya donornya di plasma dari laki-laki karena kalau perempuan mana ada sih kalau di questionnaire apakah anda pernah hamil semua pasti ngaku kalau udah punya udah punya suami yang nggak punya suami ngaku nggak punya hamil maka kita kalau bisa menguasai donor perempuan saya rasa kalau kita berdiskusi panjang lebar lagi nih tadi sampai Maghrib tapi sudah sudah banyak hal yang perlu kita simpel bisa kita simpulkan bahwa memang terapi plasma konfresens ini menjanjikan tetapi banyak poin-poin yang harus diperhatikan secara detail dari dokter juhana sudah menyampaikan dan begitu pula dengan vaksinasi juga harus diperhatikan secara detail bagaimana penerapannya dan untuk vaksinasi sendiri kita masih menunggu perjalanan yang panjang nah ini bahasannya sudah banyak dibahas dan banyak pertanyaan yang mohon maaf tidak sempat saya bacakan dan dijawab nanti mungkin kita akan buat sesi-sesi berikutnya tetapi untuk pertanyaan-pertanyaan tentang hiperkoagulabilitas lalu masalah trombosis ya dan lain-lain bertanya dengan proses-proses pembekuan darat akan dibahas besok pagi bisa ditampilkan nggak ininya khusus besok eh besok siang jam yang sama jam 11 sampai jam 13 sampai jam 14 ya ini menggambar apa akan dibahas secara khusus oleh para ahlinya ya ada dokter Lugianti ya sebagai ketua PH PHI perhimpunan trombosis dan hemostasis Indonesia perhimpunan trombosis dan hemostasis Indonesia dan juga dokter Jumhana lagi PATDI perhimpunan hematologi perhimpunan hematologi dan transfusi darah mohon maaf saya kesalahan terus baik kita tunggu ya besok kalau yang penasaran dengan eh apa eh masalah koanggo apa eh koanggolopati dan trombosis kita saksikan lagi besok di akadim moderatori langsung oleh eh ibu ketua umum PP PAPDI dokter dokter-dokter Salihaman Nasution kita ketemu lagi untuk sesi kali ini saya tutup eh demikian terima kasih dokter Jumhana Provinis Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua dan sama-sama kita fight hadapi eh wabah COVID-19 ini dengan eh bersama-sama perlawanan bersama dan mudah-mudahan kita bisa selesaikan secepatnya sekian terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu besok lagi Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih